Kehidupan di desa Darit, Kalimantan Barat sangatlah sederhana. Hutan lindung Seiraya masih menjadi sumber kehidupan bagi banyak keluarga di desa ini. Mereka harus bekerja keras mengusahakan tanah hutan untuk bisa dipakai berladang demi mencukupi kehidupan sehari-hari. Hari ini, Kak Eliana, guru sekolah minggu dari GBI Kerajaan Allah Darit, akan membawa kita bertemu dengan seorang anak pemberani dan punya hati yang lembut, Devi Panus. Devi atau sering dipanggil Levi, menjadi cermin kerasnya cara didik di sebagian besar keluarga di daerahnya. Yang saya lihat dia memang anak yang lembut, baik hati. Anak ini memang agak sensitif. Saya akan mendengar curhatan dari Levi ya, kalau dia waktu dulu sering mendapat perlakuan kasar dari papa ngamanya. Apakah ini benar? Mungkin Pak Levi dan Mak Levi bisa menceritakannya dari Pak Levi dulu? Silahkan Pak. Ya benar, saya kan kasar dengan anak wajar supaya mentalnya lebih kuat. Dulu kan saya didik orang tua, itu kan keras juga. Saya pernah mendidik dia keras, karena dia tidak mau nurut, tidak mau diatur. Aku suka dimarahin, pukul pakai kayu, pakai penyapu. Sikap yang dilakukan Levi hanya sebagai respon dari apa yang dia lihat, serta yang dia terima. Mbak dan Bapak saya suka pilih kasih kalau adik saya minta dibeliin baju. Apapun, Mbak saya tetap berikan. Pernah saya minta dibeliin baju. Mbak saya tidak mau, saya terus tidak marah. Misalnya saya dimarah, saya suka pergi ke rumah nenek. Saya nangis di rumah nenek. Sikap orang tua terhadap Levi sangat melukai hatinya. Levi sampai tidak nyaman tinggal bersama dengan orang tuanya. Dan ia lebih memilih untuk pergi ke rumah neneknya. Maka dari itu, sikap Levi jadi susah untuk disuruh oleh orang tuanya. Karena Levi selalu mengingat setiap perbuatan orang tuanya kepadanya. Levi, bantu mama. Levi, bantu mama, Mbak. Levi, bantu mama. Aku jadi susah bantu mereka. Mendingan aku main bersama teman-teman. Tapi kesakitan yang Levi rasakan belum selesai. Ia ditampar oleh papahnya di depan umum saat dia minta dibelikan mainan oleh papahnya. Pernah saya minta dibelikan mainan sama bapak. Tapi saya malahan dipukul di depan orang ramai. Saya sakit hati sekali waktu itu. Lalu saya pergi ke hutan cari ikan dan cari buah untuk dijual. Dapatkan uang untuk beli mainan. Lalu saya berdoa pada Tuhan untuk papa mama boleh berubah. Dan suka tidak marah-marah lagi kepada aku. Saya kan waktu marah, ekonomi susah, pekerjaan saya lalu susah. Akhirnya saya mau ku Lepi. Lalu saya mulai ngomong sama papahnya Lepi bahwa seorang bapak adalah imam dalam keluarga yang harus mendidik anaknya dengan baik. Dan ada cara-cara sesuai dengan firman Tuhan sehingga mulai ada perubahan. Sampai suatu hari ada kakak guru sekolah minggu yang mengajak Lepi untuk pergi ke sekolah minggu superbook yang ada di gerejanya. Lalu saya diajak kante sama guru sekolah minggu. Dan saya mengikuti sekolah minggu superbook. Dan saya menonton kisah Yaakub dan Esau. Saya belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Dan saya mengampuni papa mama. Saya sayang mereka. Saya menantang Lepi untuk mengambil sikap dari hal mengampuni. Karena kalau cuma ngomong saja tapi tanpa tindakan dia belum mengampuni dengan benar. Saya ajarkan seperti itu. Ayo Lepi kita ke ibadah bawah. Di bawah ada orang tua di mana Lepi akan ngomong sama papanya. Dan terjadilah satu pemulihan antara ayah dan anak ini. Dan mereka saling mengampuni. Dan sungguh luar biasa sampai jemaat juga melihatnya mereka diberkati. Dan juga ada yang dipulihkan karena melihat hubungan antara Lepi dan ayahnya sudah dipulihkan. Sejak hari itu ada sebuah perubahan yang terlihat jelas diantara Lepi dengan papa, mama, dan adiknya. Saya sangat-sangat menyesal pembuatan saya dengan Lepi, ibu. Kasar, saya mau jadi ayah yang baik. Saya minta maaf dengan dia. Sayang dengan Lepi. Lepi, mama, minta maaf dan menjadi ibu yang baik. Dan tidak membedakan Lepi dengan adiknya. Dan menyasihi Lepi. Ada banyak perubahan Lepi semakin dengan bapaknya. Akab, dia libur, panjang, kau bawa kawang, kau sama-sama, menikmati. Saya pekerjaan apapun dia bantu dengan saya. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Pengampunan yang dilakukan Lepi membuat keluarga mereka semakin diberkati hingga saat ini. Saya sangat bersuka cita karena papa mama sayang saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Super Bu.